Air kelapa di dalam ilmu kesehatan yang modern dikenal sebagai minuman elektrolit yang alami, yang mana air kelapa tidak perlu dimasak ataupun dipasteurisasi sebelum Anda meminumnya. Karena air kelapa ini sudah sangat steril sesaat sesudah dikeluarkan dari buahnya, saat sekarang ini, ada begitu banyak minuman kaleng yang memberikan penawaran sebagai sumber elektrolit yang asli berasal dari kelapa. Air kelapa yang memang masih dalam keadaan segar dan alami yang belum dipasteurisasi, sehingga masih memiliki kandungan enzim yang dapat membantu untuk mendetoksifikasi sekaligus dapat memperbaiki tubuh. Dan air kelapa adalah sumber dari elektrolit yang alami, seperti misalkan, kalium, yang sangat dibutuhkan bagi hidrasi yang tepat. Elektrolit pun dibutuhkan untuk mendapatkan kontraksi pada otot yang tepat, serta untuk dapat menghasilkan energi yang berasal dari dalam tubuh. Kandungan kalium yang terdapat pada air kelapa juga baik dalam mengatasi sakit hipertensi. Kalium juga berguna dalam mengatasi adanya kelebihan natrium sebagai penyebab dari tekanan darah tinggi. Air kelapa merupakan minuman alami yang sungguh menyegarkan, Tentunya sangat baik dalam memenuhi kebutuhan akan elektrolit. Selanjutnya beberapa khasiat dari air kelapa, antara lain, tidak akan membuat tubuh menjadi lemas. Sebagai obat untuk gatal-gatal, mampu menurunkan berat badan yang berlebihan, mampu mengobati sakit wasir, mampu mengobati jerawat, mampu mengatasi sembelit, mampu menetralisir racun yang ada di dalam tubuh, mampu mencegah timbulnya uban, mampu mencegah terjadinya kejang dan juga kram otot, mampu menambah jumlah dari trombosit untuk yang menderita sakit demam berdarah dengu, mampu memperbaiki sistem kekebalan tubuh, mampu membuat tubuh tetap lembab, mampu membuat suara lebih lembut serta lebih merdu, dapat mengobati eksim, dapat mengambat proses penuaan dini, dapat mencegah timbulnya efek dehidrasi, dapat membuat kulit bayi Anda yang lahir dapat menjadi bersih serta juga kenyal, dapat membuat fungsi sistem saraf lebih baik serta juga meningkat, dapat membuat buang air kecil menjadi lebih lancar, dapat memberikan khasiat yang sama halnya dengan susu sapi, dapat melemahkan adanya efek dari alkohol, cukup baik bagi kesehatan kulit, bisa mengurangi kelebihan kadar lemak, bisa mengobati sakit batu ginjal, baik untuk mengatasi permasalahan pecah-pecah yang terjadi pada telapak kaki, baik juga untuk digunakan dalam mengobati luka, baik dalam mengobati sakit bronchitis yang kronis, baik dalam mengobati demam. Terima kasih telah menonton!